Selamat pagi, apa kabar anak-anak sekolah minggu GKI Cimahi? Bapak harapkan anak-anak sekolah minggu semua pada sehat dan suka kita selalu Meskipun kita tidak berada di sekolah minggu dan bertemu bersama teman-teman kita Kita tetap harus semangat dan bersyukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan buat kita semua Kita harus bersyukur buat rumah kita, kita harus bersyukur buat orang tua kita Kita bersyukur buat kakak adik kita, kita juga harus bersyukur buat kesehatan yang Tuhan berikan buat kita semua disini Di hari Jumat Agung ini, Bapak ingin ajak adik-adik semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Karena Tuhan kita telah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia Menebus dosa padenis dan anak-anak sekolah minggu semua Tuhan kita taat dan setia, di kayu salib kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus taat dan setia seperti Tuhan kita Sebelum kita memuji Tuhan dan nanti mendengarkan firman Tuhan, Bapak ingin ajak anak-anak sekolah minggu semua untuk berdoa terlebih dahulu Yuk anak-anak kita berdoa, kita lipat tangan kita, kita tutup mata kita, kita berdoa, minta pertolongan Tuhan Yesus Yuk anak-anak Tuhan Yesus yang baik, Tuhan kami bersyukur atas hari ini Tuhan Yesus kami dapat memperingati Tuhan Hari Jumat Agung Tuhan, hari dimana Engkau telah rela mati buat menebus dosa umat manusia Tuhan Kami bersyukur bahwa Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang setia Tuhan, Allah yang baik Tuhan, Allah yang memperhatikan umatnya Tuhan Yesus Bapak bila saat ini Tuhan Yesus kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau memuliakan namamu Tuhan Yesus Bila Engkau yang pakai Tuhan roh kudus-Mu Tuhan Yesus supaya kami dapat bersuka cita Tuhan Kami dapat memperingati Engkau dengan lebih lagi Tuhan Yesus bahwa Engkau rela mati buat kami semua disini Tuhan Yesus Bapak kami mau memuji-Mu Tuhan, tolong Engkau yang pakai mulut kami Tuhan supaya kami dapat memuji Engkau dengan rasa tulus Tuhan, rasa yang benar-benar Bersyukur Tuhan Yesus kepada-Mu saja Tuhan Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan Yesus kepada-Mu saja Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur Halulia, amin Hai, halo, semuanya anak-anak senang kita berkumpul lagi Walau tidak satu ruangan, disini ada Ibu Christine, Payos, Angel Kay, Kristen dan Ibu Sandy Kita tetap semangat ya di tempat masing-masing Tuhan senang kita menguji Tuhan di hari Jumat 1 Yuk kita mau nyanyi, tanda paku di kaki dan tangan Ayo Payos, Angel, kita mulai musik Tanda paku di kaki dan tangan Tanda cinta, tanda cinta Tanda cinta, tanda cinta Tuhan Itu semua Tuhan sudah terima Itu semua Tuhan sudah terima Guna tabus dosa manusia Selamat orang yang tidak melihat Tapi percaya juga selagi Tanda paku di kaki dan tangan Tanda cinta, tanda cinta Tanda teman menusung di pingga Tanda cintanya Tuhan Itu semua Tuhan sudah terima Guna tabus dosa manusia Selamat orang yang tidak melihat Tapi percaya juga Nah anak-anak Sekarang Ibu Ica tanya Siapa yang tahu kenapa Tuhan Yesus harus disalip Mati buat kita semua Ada yang tahu? Mika tahu? Tahu Kenapa? Aku anak-anak Afrika Oh Tuhan Yesus sayang Afrika Ayo anak-anak yang di rumah tahu Coba Ibu Ica dengar Ada yang tahu? Ada Wah pinter Semuanya hebat Jawabannya betul Karena Tuhan Yesus sayang Kita semua Semua Ayo kita mau nyanyi Yesus disalipkan Tuhan Yesus disalipkan Tuhan Yesus disalipkan Tuhan Yesus disalipkan Karena cintanya Dosa dihapuskan Yesus disalifkan Karena cintanya Kepadaku Kepadamu Yesus disalifkan Karena cintanya Dosa dihapuskan Yesus disalifkan Karena cintanya Kepadaku Kepadamu Yesus disalifkan Karena cintanya Dosa dihapuskan Tapi semangat Yesus disalifkan Karena cintanya Kepadaku Kepadamu Yesus disalifkan Karena cintanya Dosa dihapuskan Yesus disalifkan Karena cintanya Kepadamu Kepadamu Yesus disalifkan Karena cintanya Dosa dihapuskan Dosa dihapuskan Dosa dihapuskan Yesus disalifkan Senang semuanya Dosa dihapuskan Iya Yesus love you Yesus love you Mengapa Yesus Untuk bagi saya Kasihnya Karena kasihnya Yesus love you Mengapa Yesus Mengapa Yesus Turun dari surga Masuk dunia Dosa dihapuskan Dosa dihapuskan Dan makhluk Dan makhluk Dan makhluk taduri Pun dipakai Dosa dihapuskan Mengapa Yesus Mengapa Yesus Mati bagi saya Kasihnya Ya karena Kasihnya Mengapa Yesus Terima dihapuskan Terima dihapuskan Dan makhluk taduri Pun dipakai Mengapa Yesus Mati bagi saya Kasihnya 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 Ya karena Kasihnya Oh Yesus menderita di darah Nama kota duri pun dipakai Mengapa Yesus mati bagi saya Kasihnya, ya karena kasihnya Kasihnya, ya karena kasihnya Kasihnya, ya karena kasihnya Hai anak-anak, pada hari ini Ibu Betsy dan Ibu Esther akan menceritakan kepada anak-anak Cerita tentang penyalipan Tuhan Yesus, penyalipan tersebut terjadi dahulu kalah di hari Jumat Dan Tuhan Yesus mati di saling pada hari Jumat, itulah sebabnya sampai sekarang Hari peringatan ini dikenal sebagai hari Jumat Simak dan dengarkanlah cerita ini baik-baik Cerita yang disampaikan ini sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab Di kitab Tuhas dan kitab Tuhan Yesus Sebelum mendengarkan cerita, mari kita berdoa dahulu minta tolong Tuhan Agar kita semua dituntut untuk mengerti firman Tuhan Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan Bapak yang baik, kami hendak mendengarkan berita alkitab tentang Tuhan Yesus di saling Tolonglah supaya kami benar-benar mengerti mengapa Tuhan Yesus di saling Dan tolong kami supaya kami mengikuti Tuhan Yesus Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Anak-anak Setelah Tuhan Yesus berdoa di Taman Getseman Ia ditangkap oleh para pengawal untuk dibawa dan diadili Ia akhirnya dibawa menghadap imam besar Ahli-ahli agama dan orang Yahudi untuk diadili Di sana ia dinyatakan bersalah padahal tidak bersalah Lalu Tuhan Yesus dibawa menghadap Pilatus Di hadapan Pilatus tidak ditemukan Bahwa Tuhan Yesus bersalah Tetapi orang banyak tetap menuduh Tuhan Yesus bersalah Dan harus dihukum mati Salimkan dia Salimkan dia Akhirnya ditetapkan sudah Bahwa Yesus Kristus harus disalim Sebelum disalim Tuhan Yesus Tuhan Yesus disiksa Sangat berat salim itu Dan sedih menanggung semuanya itu Tapi Tuhan Yesus Tapi Tuhan Yesus rila melakukan semua itu Untuk menanggung semuanya Dia pikul salim Dia pikul salim Dan dengan bantuan seseorang Salim itu dibawa ke bukit gua-gota Akhirnya Tuhan Yesus dipaku di kayu salim Dia disalim di hadapan banyak orang Hukuman salim Adalah hukuman terkecang Terkeci Dan memalukan bagi banyak orang Hukuman yang terkutuk Disalim itulah Tuhan Yesus dihukum Padahal dia tidak bersalah Di bukit itu Dia disalim bersama dua penjahat Jadi Tuhan Yesus dianggap penjahat Oleh bangsa Umawi Dan orang-orang Yahudi Banyak orang mengecek Mencelah Dan menghujat dia saat disalim Termasuk kedua penjahat Yang disalim kiri dan kanannya Mencelahnya juga Tapi Tuhan Yesus tidak membalas Dengan marah dan dendam Ia malah berdoa Ya Bapak Ampunilah mereka Karena mereka tidak tahu Apa yang mereka terbuat Salah satu penjahat Yang semula mencelah Dan mengejeknya Menjadi heran Mendengar doa Tuhan Yesus Selama hidupnya Baru sekarang Dia menyadari Bahwa ia harus Mempertanggungjawabkan Seluruh kejahatan Dan dosanya Di hadapan Allah Aduh Ia tidak berani Aduh Siapa yang akan tolong Membela dia di hadapan Tuhan Allah Getar hatinya Memahami hal ini Ia coba melihat Wajah mulia yang disalim di tengah Itu wajah seorang raja Tidak mungkin itu manusia biasa Itu wajah seorang raja Hanya raja ini yang bisa Memolongnya Jika dia mati Ia mau minta tolong Dan belas kasihan Kepada sang raja ini Yang namanya Yesus Ia sangat menyesap Akan dosa-dosa Tiba-tiba Ia mendengar Teman penjahat Yang disalih Di sisi lain berkata Mengijik dan mengujik Tuhan Yesus Hei Engkau Kristus bukan Selamatkan dirimu Dan kami dong Mendengar hal itu Penjahat yang menyesal itu Menugurnya Hei kamu Tidak takut kepada Allah Padahal menerima Hukuman salib Dan sebentar lagi mati Kita memang penjahat Dan pantas dihukum Tapi Dia tidak bersalah Lalu ia menoleh Kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus Mohon ingat Daku Jika engkau datang Sebagai Raja Tidak sanggup lagi Yang berkata Lalu Mimpahnya Karena ia tahu Dilih jahat Lalu 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 Dia hanya bisa Menuruhkan Kepala Setelah Tiba-tiba Tiba-tiba Ia mendengar suara Yang kesakitan Tapi tenang Dan Lalu Yang berkata Kepada dirinya Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Hari ini juga Engkau akan Ada bersamaku Di sorga Betapa jiwanya Sekarang tenang Luar biasa Dan penuh Sukacita Masih ada harapan Dia Seorang yang jahat Besar Yang sudah banyak Membuat jahat Dan berdosa Tuhan Yesus Sang Raja Surga Telah Mengalum Dan Memberinya Tempat Jika Hari itu Ia mati Jiwanya Sudah Ada Di tangan Yesus Tidak Lama Kemudian Langit Tiba-tiba Langsung Gel Padahal Sebelumnya Panas Terik Luar biasa Matahari Tidak bersinar Padang Wah Ada apa Gerangan Gelap Sebentar Mungkin Tapi kok Ditunggu-tunggu Matahari Tidak kunjung Menyawa Aduh Aduh Ada apa Sudah Hampir Tiga jam Berlalu Dan Masih Gelap Lalu Ada Teriakan Disalib Di tengah Suara Tuhan Yesus Yesus Berteri Tidak Tidak Berdosa Tetapi Harus Menanggung Hukuman Dosa Manusia Kita Semua Sudah Berdosa Dan Seharusnya Dihukum Tapi Kita Tidak Dihukum Karena Tuhan Yesus Yang Telah Menanggung Hukuman Dosa Di Atas Kayu Salu Yesus Kristus Ditinggal Tuhan Allah Bahkan Matahari Pun Tidak Mau Bersinar Karena Tuhan Allah Sangat Marah Luar Biasa Setelah Penghukuman Itu Matahari Bersinar Kebali Yesus Kristus Sekarang Harus Mati Untuk Menyelesaikan Proses Penegusan Dosa Karena Upah Dosa Dalam Alam Karena Menggantikan Dosa Dosa Yesus Kristus Harus Menderita Dihukum Dan Ditinggal Tuhan Allah Dan Harus Mati Besar Sekarang Tuhan Yesus Tahu Bahwa Pengorban Yang Disar Menjadi Penegus Dosa Sudah Sisa Dia Harus Mati Untuk Menuntaskan Seluruh Tugas Layanannya Di Bumi Untuk Mentaati Perintah Allah Bapanya Ya Lawas Sudah Selesai Tuhan Yesus Menemukan Kepalanya Dan Menyerahkan Nyawannya Tuhan Tuhan Yesus Mati Di Atas Kayu Salib Bukan Karena Ia Bersalah Dan Berdosa Tetapi Ia Mati Karena Menggantikan Manusia Berdosa Yaitu Menggantikan Kematian Kita Semua Mau Maukah Sekarang Anak Anak Mengaku Dosa Di Hadapan Tuhan Yesus Maukah Sekarang Anak Anak Mengap Percaya Bahwa Tuhan Yesus Adalah Penembus Dosa Kalian Maukah Sekarang Kalian Mengikuti Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dan Raja Kalian Maukah Mari Kita Berdoa Tuhan Yesus Terima Kasih Kami Sudah Mendengarkan Filmen Tuhan Terima Kasih Tuhan Karena Engkau Telah Mati Bagi Kami Engkau Telah Menggantikan Kami Untuk Misalnya Karena Engkau Lah Dosa Dosa Kami Ditebus Terima Kasih Tuhan Kami Mau Percaya Kami Mau Ikut Engkau Tuhan Yesus Sekarang Sampai Selama Namanya Amin Halo Anak Anak Sekarang Kita Nyanyiin Lagu When I Remember That He Died For Me When I Remember That He Died For Me I Never Go Back Anymore Hallelujah When I Remember He Died For Me I Never Go Back Anymore No No I Will Go Back Anymore Say Like When I Remember That He Died For Me I Never Go Back Anymore Hallelujah When I Remember That He Died For Me I Never Go Back Anymore No 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 I Will Never Ah Ah I Never Go Back Anymore Hallelujah No No I Will Never Ah 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 I Never Go Back Anymore No No Lebih Cepet Ya No No Will Never Ah 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 I Never Go Back Anymore Hallelujah No No I Will Never Ah 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 I Never Go Back Anymore Hebat Semuanya Anak-anak Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan Sekalipun kita beribadah di rumah Kita tetap dapat memberikan persembahan Mari kita memberikan persembahan untuk Tuhan Mari kita membawa persembahan ini ke hadapan Tuhan Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Kami bersyukur pada saat ini kami boleh memberikan persembahan di hadapan Tuhan Semua berasa dari Tuhan Dan kiranya Tuhan berkenan menguduskan menyucikannya Supaya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan kasih Bagi jemaatmu dan setiap orang yang membutuhkan yang dapat dikelola melalui gerejamu di GKI Cimahi ini Kami mempersembahkan persembahan ini ke hadapan hadiratmu dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa, kami bersyukur dan kami memohon Amin Anak-anak Persembahan ini akan kita kumpulkan Kita akan masukkan ke dalam angkrok Semua persembahan yang terkumpul dimasukkan ke dalam angkrok seperti ini Lalu kita akan kumpulkan bersama dengan persembahan-persembahan yang selama ini sudah terkumpul Seperti ibu punya, ini persembahan hari Minggu lalu Persembahan hari Minggu sebelumnya juga Dan juga persembahan bulanan, juga persembahan PPT Semuanya disatukan, digabung kami Dan nanti pada saat kita dapat kembali beribadah ke gereja Persembahan ini jangan lupa ya Dibawa dan dimasukkan ke dalam kantong persembahan Atau ada cara layu Lebih praktis, anak-anak dapat meminta kepada orang tua kalian Untuk dapat mentransfer persembahan ini Melalui rekening BCA atas nama GKI Cimahi Dengan nomor 008-322-3232 Dan jangan lupa menuliskan berita ini Persembahan untuk apa Supaya jelas ya Persembahan bulanan, persembahan Mingguan seperti saat ini dan lain-lain Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Hai anak-anak Telah mendengar firman hari ini Kita bersyukur Karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang rela dan taat Untuk mati di kayu salit Dia mau dan rela Untuk mati di kayu salit Karena kasihnya kepada kita semua Biarlah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salit Membawa kedamaian untuk kita semua Mari kita berdoa Lipat tangannya, tutup matanya Untukkan kepalanya Bapak yang di surga Terima kasih Karena kasihmu kepada kami Terima kasih Tuhan Yesus Karena engkau taat Dan rela Bekorban di kayu salit Tuhan tolong kami Untuk menjadi Anak-anak Tuhan Yang tetap taat Dan setia Dan Tuhan Yesus Jagai kami semua Di rumah kami masing-masing Terima kasih Bapak Dalam nama Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin Sampai jumpa Tuhan Yesus Memberkati dan menjaga kita semua Terima kasih